Ketua DPC Tangerang Nah kenapa saya mau membuat konten di channel ini karena saya ingin minta sharing dari Permahis Sorong ya Kan Sorong ini daerah yang lumayan jauh lah ya daerah timur Nah kita harus tahu keadaan Permahis Sorong ini seperti apa terus apa yang sudah dilakukan di daerahnya sendiri gitu Nah mungkin oh iya harus nanya dulu nih nanya sekarang lagi kuliah di mana? Kebetulan saya lanjut pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta saya konsentrasi pidana Pidana ya? Seperti itu S1 nya dimana? S1 nya saya di Universitas Muhammadiyah Sorong Sorong? Muhammadiyah Sorong ya? Iya Universitas Muhammadiyah Sorong Oke sekarang menjabat sebagai ketua ya ketua Permahis DPC Sorong Nah sebenarnya kenapa gak ngambil magister di daerah aja di Sorong aja? Kenapa ke Jakarta? Mengapa saya harus mengambil magisternya di daerah lain? Pertama supaya kita menjadikan perbandingan komparatif budaya yang ada di daerah lain dengan daerah sekitar Kemudian kayak arifan lokal kan masing-masing daerah itu kan punya budaya yang berbeda gitu ya Apalagi masalah-masalah hukumnya kan agak sedikit beda juga Itu ya mungkin menambah wawasan saya terkait daerah lain gitu Supaya menjadi bekal untuk pulang ke Sorong dan memberitahukan bahwa di daerah ini yang uniknya itu ini loh Oh iya Jadi buat studi banding ya Studi banding komparasi antara daerah dengan daerah yang lain Daerah barat ini seperti apa? Terus diterapkan di daerah timur Iya mungkin seperti itu Iya Jadi iya Terus Sebenarnya Permahis DPC Sorong ini dari kapan sih? Tahu gak sih? Untuk DPC Permahis Sorong itu dari 2012 Itu mungkin secara definitif ketuanya terpilih itu di 2012 Kebetulan ketuanya waktu itu Faisal Satriya Putra Kemudian yang menjabat sekretaris waktu itu Bang Rival Kasimpari Nah itu kan 2012 ya Sampai 2021 Itu pernah ada kevakuman gak? Kalau untuk dinamika vakum itu terjadi pada tahun 2017 Waktu itu kan masih tegang-tegangnya juga Waktu itu DPC kan dualisme Kemudian juga kita lebih baik melabur dibanding Kita juga ikut arms politik yang dimainkan oleh DPN Makanya kita lebih menonantifkan DPC aja di 2017 Kemudian hidup kembali di 2019 Dibantu juga oleh teman-teman DPC Makassar Kemudian juga DPN waktu itu si Kak Andrian Saya Fudi selaku ketua DPN 2017 Berarti periode sebelum Bang Hairul nih ya Iya Sebelum Bang Hairul Menghidupkan kembali ya Kevakuman yang pernah terjadi sebelumnya Benar Nah itu Biasanya kegiatan yang sering dilakukan itu Apa sih? Di Permahis DPC Sorong Bahkan kalau di Tanggrang tuh Kalau yang di periode Nyakatari ya Di periode tahun 2018-2020 Kalau gak diskusi publik Seminar ya kan Seminar audiensi Dengan instansi yang lain Terkait dengan pengkawalan masyarakat Yang memang banyak konflik Nah kalau di Sorong sendiri gimana? Kalau untuk Sorong sendiri Karena untuk wilayah advokasinya itu agak luas Karena kita skopnya langsung provinsi Papua Barat Provinsi? Iya karena satu-satunya DPC Permahis di Papua Barat Itu hanya cabang Sorong Kan kalau mau dibilang kampus-kampus lain Kayak misalnya Manokwari Kemudian Fak-Fak Itu juga ada fakultas hukumnya Tapi yang aktif hanya di Sorong Nah kemudian aktivitas kami Selain advokasi Kami memberikan dukungan Pendampingan hukum juga Bagi masyarakat-masyarakat yang ada di perkampungan Apalagi kan kalau di daerah Sorong Kan banyak tuh kampung-kampung yang tidak Terdeteksi juga oleh pemerintah Ataupun juga dalam hal ini Lembaga-lembaga hukum gitu Oke Tapi pernah ini gak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Seperti diskusi publik, seminar, pelatihan? Kalau kebetulan di 2019 kemarin Kita mengadakan diskusi publik Mengenai terkait perempuan dan hukum Kita melibatkan instansi lembaga perlindungan perempuan dan anak Kemudian kita melibatkan juga anggota legislatif Dalam hal ini juga mereka yang terlibat dalam peraturan daerah Dan juga hal-hal yang sifatnya legislasi Kemudian juga akademisi Supaya kita menjadikan itu sebagai catatan Ataupun hasil penelitian kami Yang nanti kita akan bawa Di dalam perumusan perda nantinya Oke Berarti ya bisa dibilang lumayan ini lah ya Hidup lah ya Alhamdulillah kalau 2019 memang Dari gejolak yang terjadi Dari pasca kevakuman Itu memang juga ada gejolak tersendiri Lainnya pertama Arus pemahaman teman-teman Yang setelah vakum itu juga Agak sedikit lelit juga Untuk bagaimana mau menghidupkan permahi sorong Makanya juga Kita juga menerapkan Karakter permahi di kalangan mahasiswa Itu juga agak sedikit sulit Sulit ya Makanya kita mulai dengan hal-hal yang sifatnya Agak sedikit berjuis tuh Jadi kita bikin agenda-agenda Itu harus di sifatnya kayak macam Di hotel ataupun di hal-hal yang lebih Sifatnya fashionable Supaya menarik minat teman-teman mahasiswa Yang juga agak sedikit head on gitu Tapi di lain sisi Kita menampilkan fashionable-nya Karakter mahasiswa hukum Di lain sisi juga harus ada Feedback baliknya Yang harus mendapatkan mahasiswa tadi Mahasiswa hukum ya harus mendapatkan Bagaimana cara mengadvokasi Bagaimana cara melakukan penelitian Ataupun riset hukum gitu Atau bagaimana cara kita melakukan Perbandingan-perbandingan hukum Misalnya ada masalah hukum tata negara Apa-apa saja yang harus kita lakukan gitu Jadi kalau di Papua gitu sih Yang uniknya mahasiswanya lagi Kesannya head on Tapi bagaimana cara kita sebagai Tapi itu berhasil Iya alhamdulillah berhasil Dari mempercap pertama yang kita lakukan 2019 itu ada sekitar 50-an orang tuh yang bergabung Tapi ya buat modal Buat nyari modalnya tuh Kayaknya lumayan ya Lumayan Kalau untuk modal Kita buat mempercap pertama kan Di hotel tuh Dia punya Kos anggaran itu Kira-kira Hampir Sepuluhan lah Sepuluh juta Itu habiskan anggaran Buat tempat ya Kalau untuk mahasiswa ya Itu agak sedikit berat itu Untuk mahasiswa Tapi karena juga Dibantu juga dengan beberapa alumni Kemudian juga Kita juga Menyodorkan beberapa Konsep kegiatan Di donator-donator Sehingga Ada feedback balik Yang kita terima juga Keuntungannya ya Kita Melaksanakan kegiatan Tanpa harus Menimbulkan masalah lain Iya Dan Saat itu Ada gak sih Perhatian dari pemerintah Kan Ada apa ya Kegiatan-kegiatan yang Bener-bener dirintis nih Apalagi kan Ini bener-bener Mengedukasi kan Terkait dengan pelatihan Pendidikan Kalau dari pemerintah Jadi gimana Responnya Kalau untuk Respon dari pemerintah Positif juga sih Pertama yang membuka ruang Untuk Permahi juga Melakukan Studi kajian Ataupun hal-hal Sifatnya Konsep Bermitra dengan pemerintah Pemerintah buka ruang Sebesar-besarnya Terutama Selain itu Dia memberikan bantuan gak Berupa material Kalau untuk Material Itu sifatnya Sebenarnya Kalau misalnya ada masalah Itu memberikan data Kemudian yang kedua Kalau untuk Bantuan finansial Mereka juga memberikan Kalau itu juga diajukan oleh teman-teman DPC Tapi kan Kalau untuk kesannya kita Kalau kita mau Mengajukan anggaran Itu mungkin alternatif terakhir Kalau sifatnya Berbentuk proposal kegiatan Atau penyelamatan Itu alternatif terakhir Karena pertama Satu Kita harus tampil lebih Fashionable Kita bisa menciptakan ruang Untuk mendapatkan finansial Dengan cara-cara Tidak bergantungan Kepada pemerintah Tadi Oke Iya sih Luar biasa sih Mandiri juga Ya kan Terus gimana caranya Menyiapkan modal yang begitu Besar gitu kan Iya Karena Ya mungkin Daya tarik itu juga Diperlukan ya Karena kalau kita Menelihat acara Terus Misalnya acara yang kita Selendarakan ini Tidak menarik Bagi Apa Sasaran kita Ya Mau bagaimana ya Kayaknya Lebih baik Sekalian Tapi berhasil Daripada Apa sih Yang murah meriah Tapi Kayak setengah-tengah Akhirnya hilang Jadi sebenarnya Muncul di pikiran ini Kalau misalnya kita Libatkan pemerintah Untuk membantu Anggaran kegiatan Misalnya Ini juga berat juga Berat juga ya Akhirnya juga Tapi dia Pernah membantu ya Pernah membantu Berarti Hubungan dengan pemerintah Alhamdulillah baik ya Agak baik Tapi kan pertama kan Kalau terlalu dekat juga Takutnya nanti Kalau kita sebagai Post-Pritisnya Pemerintah Takutnya nanti Lenceng Melenceng juga Kan kita harus Kita kan udah punya Fokusnya Kalau misalnya Buat studi banding Atau misalnya Studi pengkajian Dari misalnya Aturannya Itu gak apa-apa Tapi kalau yang Berbau di luar itu Nah itu mungkin kan Teman-teman harus bisa Memilah sendiri ya Iya lah Kan kemarin kan Sebenarnya kan Kalau kita kan Selain programnya DPC nih Programnya lembaga DPC Permai Sorong Kan ada banyak juga Beberapa programnya Pemerintah Misalnya terkait Sosialisasi hukum Ataupun penyuluhan hukum Yang tidak terrealisasikan Makanya kita DPC Permai Sorong Kadang juga Bermitra dengan mereka Untuk melaksanakan Program mereka Tapi Bermitra gitu Jadi kadang Lembaga itu Di Pampang Kemudian juga Kita punya lembaga Permai juga Harus di Ikut sertakan Dalam program tadi Tapi kita yang eksekusi Mereka yang punya program Mereka yang fasilitator Jadi mitranya kayak gitu Yang penting Jaga diri aja Saya kira itu Semua daerah Pasti punya Posisi seperti itu Karena Kalau kita misalnya Gak tahu Meleng Meleng sedikit aja Bisa kita terjerumus Dengan hal-hal Yang tidak diinginkan Saya kira Tung Tanggerang ini juga Lumayan Selama ini Tapi Alhamdulillah Masih bisa menjaga diri Mudah-mudahan Jangan sampai Tapi sebenarnya Di Sorong itu Berapa universitas Yang ada Kalau untuk universitas Itu ada Delapan universitas Tapi kalau untuk Fakultas hukum sendiri Yang bernaung Di universitas Itu ada Enam kampus Pertama Padahal itu Di provinsi ya Itu di kota Oh di kota Kan kalau untuk Papua Barat Satu provinsi Satu kota Ada delapan kabupaten Yang membawahi Satu provinsi tadi Tapi yang Sorong itu Kayak Mau gak mau Orang lingkupnya Dia seini kan Provinsi kan Nah itu Seprovinsi itu Berapa universitas Kalau untuk Seprovinsi yang Yang menjadi Target sasaran Buat mapercala Misalnya gitu Target sasaran saya Pertama itu Ada sekitar Sebelas kampus Yang punya fakultas hukum Banyak dong Iya kemarin Manokwari juga Mengajukan untuk Membuat mapercala Di sana Tapi karena pertama Kurangnya Komunikasi Yang dibangun oleh Koordinasi DPN Juga dengan Sorong Kan kita juga Ingin melibatkan DPN Untuk juga Ikut serta Dalam menghidupkan Cabang-cabang baru Yang ada di Indonesia Paling Timur gitu Terkhusus di kabupaten Kabupaten Manokari kan Salah satu ibu kota Provinsi juga Di Papua Barat Kami punya channel Kami punya channel di sana Untuk menghidupkan Ada beberapa Empat orang Empat orang Mahasiswa Universitas Papua Itu kemarin Ikut maperca Di DPC Permaisoro Makanya Mau ikut maperca Jauh-jauh datang Dari Manokari kan Kalau untuk penerbangan Itu sekitar Dua jam Dua jam perjalanan Sampai di Sorong Mereka ikut maperca Mapercanya aja Naik pesawat Naik pesawat Tapi sebenarnya Aku juga kadang Ini masih belum Belum tahu Secara pastinya Di Papua itu Ada berapa ini sih Cabang sih Kalau untuk di Papua Dan Papua Barat Kan itu ada dua provinsi Permahinya ya Iya permahinya ada dua Dua kan Jayapura dan Sorong Kalau Jayapura sendiri Kan beda provinsi Dengan kami Kalau Jayapura Kan provinsi Papua Kami provinsi Papua Barat Papua Barat ya Iya Papua Barat Berarti ruang ikutnya Lumayan banyak ya Lumayan banyak Anggotanya nih Yang aktif Berapa? Kalau untuk anggota Yang aktif Dari kan Pasca 2019 Hidup kembali Kan yang terhitung Yang aktif dari 2016 Kan cuma hanya lima orang Lima orang Termasuk saya Yang menghidupkan kembali Di PC Permaisal Oh pasca kevakuman itu ya Kevakuman Kan semua sudah jadi alumni Sudah lulus banyak Sudah lulus mungkin Dari 2016 Banyak yang lulus Makanya yang tersisa Itu hanya sekitar lima orang Menghidupkan kembali Kemarin Mempercaya 2019 50 orang Dan ditambah Mempercaya yang ini Kira-kira sekitar 75 orang 75 orang Untuk pengurusnya berapa orang? Untuk pengurusnya kemarin 24 orang yang dilantik oleh Depan Banyak ya? Oke Tapi diantara pengurus itu Yang aktif? Yang aktif itu Ketua-ketua bidangnya Itu ada sekitar 6 ketua bidang Kemudian untuk Saya punya Wakil ketua 1 dan 2 Yang internal dan eksternal Itu juga aktif Ya kira-kira sekitar 15 orang lah Yang aktif 15 orang ya 15 orang Sebenarnya sih Malah ini ya Kalau menurut saya Malah melebihi Apa? Cabang-cabang yang di kota besar Cabang-cabang kota besar Kurang lebih segitu juga Ada yang unik sebenarnya Di DPC Permaisorong Apa tuh? Pertama kita Kalau mau dibilang Anggota Permaisorong Itu lintas Indonesia Kalau gitu Ada yang dari Aceh Ada yang dari Medan Ada yang dari Tanggrang juga Dari Bekasi Merantau Jadi anggota kami Anggota Permaisorong Itu mungkin dari lintas Berbagai daerah Yang ada di Indonesia Makanya kalau mau dibilang Kompit semua cabang Ada di sana Mungkin ada Nah orang-orang yang merantau itu Dia sebenarnya kan Pasti biasanya ini ya Ikut Dari perantauan itu Biasanya kalau ke daerah Karena Studi di kampus ya Iya kan Nah kalau misalnya mereka Setelah lulus Itu apa mereka tetap di sana Atau ke kampung halamannya Pertama kan kalau yang dicatat Di dalam Yang disebut orang asli Papua Ini kan ada tiga Ada tiga item Pertama Yang pertama Orang asli Papua asli Kemudian yang kedua Sudah campuran itu Biasa kan perkawinan silang Biasa dari daerah lain Kawin dengan orang Papua Ataupun juga ibunya dari daerah lain Bapanya dari Papua Kemudian yang kategori ketiga Itu lahir besar Kemudian sekolah dari SP SMP SMA Itu di Papua Itu dikatakan orang Papua juga Makanya kalau mau dibilang Kalau setiap perantau yang Sudah Lahir besar Di Papua Itu sudah dianggap orang Papua Jadi kalau mau mengabdinya Ya tidak apa-apa Welcome juga Mengabdinya di Papua Ya tidak jadi masalah Tergantung ini sih Kalau untuk Papua sih Tapi ada gak Itu kan dari daerah-daerah yang Apa ya Di luar Papua lah ya Ya ada Nah itu Setelah Dulus di kampusnya Atau gimana Itu mereka pernah gak sih Mengurus perpindahan cabang Kalau untuk itu Buat balik ke kampung halaman Misalnya gitu Kalau untuk mengurus mutasi Pindah ke daerah lain Ada gak Lain Kayaknya gak ada Gak ada ya Iya gak ada Untuk mengurus itu Kalau untuk DPC Permahis Sorong kan Dari 2019 Dan terhitung sampai 2021 Ini kan sudah hampir 2 tahun lah 2 tahun itu belum ada yang mutasi Tapi kalau untuk yang sudah aktif Di kuliah di daerah lain Sudah ada Tapi untuk pengajuan mutasi Atau penyelamatan Gak belum ada ya Nah itu kan beda lagi ya Kan kayak Bang Airul Kampusnya sekarang Di Jakarta Di UMJ Tapi masih ketua di Solong Ketua di Solong Iya Jadi sebenarnya Mau lanjut di kuliah manapun Ya Tetap ya membawa Nama cabangnya Selama dia gak Gak apa sih Gak bermutasi ya Kalau untuk itu ya Tertipat administrasi Kalau administrasinya terpenuhi Untuk mutasi ke daerah lainnya Tetap Dia mengikuti Prosedur Prosedur yang sudah diketahkan Mungkin seperti itu Nah dinamika disana itu gimana sih Kalau untuk dinamika disana Ini menyangkut apa nih Menyangkut daerah Daerah aja Organisasi Organisasi Kalau untuk organisasi Kebetulan Dinamika yang terjadi Pertama Karena mungkin Seiring perkembangannya Zaman Ada sedikit Budaya yang tergeserkan tadi Ada budaya-budaya Idealisme Mahasiswa hukum Yang sudah Tergadaikan Tergadaikan oleh Hal-hal yang sifatnya Pragmatis Pertama Kalau misalnya Mereka Menadvokasi masyarakat Yang membutuhkan Batuan advokasi Itu kan juga harus ada V-nya pertama Itu yang dibutuhkan Oke Itu untuk Perkembangan yang disana Terus ya Terus Kalau untuk Yang masih idealis Memang Pertama mereka Sudah lihat imbalan itu Kan kalau sudah Imbalan itu Oh itu maksudnya Perpecahan atau perbedaan Perbedaan pemikiran Antara anggota masing-masing Ada yang idealis Ada yang Tadi Pertama itu satu Kalau dari segi Budaya yang Budaya pemikirannya Tadi ada yang idealis Satu lagi Tadi apa Yang pragmatis Nah itu Kalau misalnya ada orang Yang benar-benar Dia membutuhkan bantuan Terus dia Emang gak punya dana sedikit pun Apa Ditinggalkan Begitu aja Enggak Enggak lah Kan kalau Kita kan harus Musyawara dulu Kita Musyawara dengan Anggota semua Kita membicarakan Walaupun ada yang Bersikeras untuk tidak membantu Karena tidak ada keuntungan Yang didapatkan Tetap ya kita akan Tetap proses Pasti methodnya Ke arah ke situ Betul Pertama yang Masalah kedua Untuk sifatnya Yang lebih organisasi Tadi etis Kalau untuk organisatoris Lebih kepada lembaga-lembaga Misalnya LKPPH Lembaga kajian Pengawasan dan Penegakan hukum Kemudian Lembaga konsultasi Dan bantuan hukum Itu kurang Kurang apa ya Kurang dominan Karena Apa ya Konstruksi Mungkin koordinasi dengan LKBH ataupun LKPPH Yang ada di pusat Dengan yang di daerah Itu tidak terjalin Koordinasi kajian yang bagus Karena strukturnya Juga kan pasti Kles juga Dengan kita DPC gitu Pasti Makanya kan kemarin Ada sempat kles juga Si Direktur LKBH Menanyakan bahwa Ini Posisi saya ini gimana Posisi saya ini Di atas ketua Atau sejajar ketua Atau di bawah ketua Nah saya coba jelaskan Bahwa kalau untuk LKBH dan LKPPH Itu sifatnya Semi-autonom Cabang Tetap harus koordinasi Juga dengan cabang Kalau mau melakukan Advokasi ataupun hal apa Supaya Bentuk pengkajiannya itu kan Sudah selesai DPC dulu Baru nanti kan Kalau hasil pengkajiannya Sudah selesai Ya sudah bisa diadvokasi Mau bentuk penyelan litigasi Ataupun litigasi Ya tergantung LKBH punya Koordinasi Ya harusnya kan Kalau Untuk yang Superhukum sekarang Ini kan LKBH sama LKPPH ini Ya mau gak mau Di bawah ketua Karena Yang mengatur Atau yang Menentukan Kepengurusan Kan semuanya hak Prioritatif ketua Ya kan Ya LKPH sama LKPPH Itu ada Ya karena ketua Kalau gak Disahkan nama ketua Gak ada dong Harusnya seperti itu Tapi memang Itu Uniknya Ya banyak juga Dari beberapa cabang Yang mempertanyakan Posisi LKBH Sampai yang Hal-hal yang kecil Ya kayak Cap sendiri Berbeda sendiri Kayak kepengurusan Yang berbeda Berbeda Dari pengurus-pengurus Yang bidang-bidang Yang lainnya Atau gimana Kopsuratnya juga Berbeda Jadi memang Ada perbedaan itu Dan PR ini lah Buat pusat itu Makanya Kalau kita di PC Di sana Dengan Lembaga-lembaga Itu miskewenangan Kita udah tau kan Mau ambil keputusan Seperti apa Takutnya nanti Keles juga Antara Si direktur Dan ketua DPC Tapi alhamdulillah Ya bisa diselesaikan Dengan jalur-jalur Musyawara Direktur juga Lego Kami juga Sifatnya juga Lego Memberikan kesimpulan Dari hasil Musyawara Bani Bisa Ya saya yakin Itu di setiap daerah Adalah permasalahan Kayak gitu Saya kira cuma di Sorong Oh gitu Ah sama Oh gitu Ya makanya nih Kalau kita gak ngobrol Gak tau gitu Iya Tapi Nah Pertanyaan yang selanjutnya Nah itu biasanya Kasus yang Sering Dikawal Oleh Permahis Sorong ini apa Pertama ada dua kasus Yang memang sering terjadi Di Sorong Satu penyerubutan tanah Kemudian yang kedua Kekerasan yang dialami Perempuan dan anak Dua itu ya Yang sering terjadi ya Dua itu yang sering terjadi Kalau untuk Kasus yang baru-baru Ini kita tangani Mengenai terkait Kasus Pelecehan seksual Yang dialami oleh Anah Yang juga Menyandang Difabel tadi Makanya juga Kalau untuk kita Advokasi Itu juga harus Ada bantuan Dari teman-teman Psikiater Kemudian juga bantuan Komunitas buta dan tuli Iya harus ada Apa sih Konsultan di bidang Itulah ya Karena Kalau untuk Polres Sorong Ataupun beberapa Penegak hukum Yang disana Juga kekurangan SDM juga Untuk menangani Hal-hal yang sifatnya Spesial seperti itu Atau khusus Makanya kita juga Melibatkan beberapa Lembaga juga Kan permahis kalau Jalan sendiri juga Kan kekurangan SDM juga Untuk membidangi Hal-hal seperti itu Harus ada Yang memfasilitasi Juga itu ya Ya artinya kerja sama Juga kemarin Dengan teman-teman Psikiater dari UG Kemudian juga Kerja sama juga Dengan teman-teman Buta tuli juga Nah itu Mohon maaf Nih mau nanya nih Untuk kerja sama Sama yang instansi Yang disebutin tadi itu Profit apa non-profit Non-profit sih Non-profit Oke Organisasi lembaga yang Mengadvokasi masyarakat Perempuan perempuan yang tidak Tidak dulu Kan dia pernah mengalami Kekerasan seksual Terus abis itu Dia melakukan hal yang sama juga Ke orang lain-lain Berarti misalnya ini perempuan Misalnya dilecehkan Terus Berarti dia melecehkan Laki-laki gitu Enggak Yang tersangkannya Kebanyakan sih laki-laki Iya Yang pernah jadi korban pelecehan Kembali dia melecehkan Perempuan-perempuan Ataupun orang-orang Yang memang Laki-lakinya ini Korban pelecehan Korban pelecehan Dari perempuan Dari perempuan juga Ada Dari kecil gitu Kalau kan sekolah kan Dari sekolah Oh ada ya Iya ada Makanya kan dari cerita kan Dari kronologis Ditanya oleh penyedik Penyedik tanya Pernah dilecehkan Pernah gimana Di sekolah Wanita yang Wanita yang lecehkan Sungguh nikmat Iya Karena kan waktu itu kan juga Kalau masa kecil juga kan Tidak punya daya Belum paham Belum paham Masih Iya Tapi dulu Waktu Gak tau ya Kalau di SD Bang Hairul gimana Tapi kalau di SD Waktu ini ya Waktu buahnya Enggak Tapi kelas 6 SD aja Itu Udah paham Udah kayak ini Udah dewasa lah Iya Udah Udah kayak SMA lah Ibarat begitu Kelas 5 Kelas 6 Tapi kalau jaman sekarang Kulihat Kayaknya Lata-lata yang SD Kelas 5 Kelas 6 Itu kayak masih bayi Iya Cuman gak tau juga sih Aku juga belum Apa sih Menyelami kehidupan mereka Itu kira-kira Hal-hal kayak gitu Tapi kalau yang sekarang ini Gimana Masih ada kekerasan Di umur-umur yang SD gitu gak Kalau untuk di Papua sih Mungkin Masih ada Masih ada Sampai sekarang Karena pelaporannya Misalnya juga Melibatkan kekerasan Dalam keluarga juga Misalnya seorang bapak Melecehkan anak sendiri Anak kandung sendiri Ada Ada Kemudian juga Misalnya Ibu Melecehkan ini Anak ada Di Sorong Makanya kan Kalau dari hasil pengaduan Yang kami Hering dengan Lembaga Perlindungan perempuan Dan anak di Sorong Angkanya tinggi sekali Kemudian Untuk Fasilitator Menyediakan Perlindungan Ataupun advokasi Kepada masyarakat Terbatas Itu terbatas Luar biasa Makanya kita juga Ribet juga Kalau kita kan Biasanya kan di daerah lain juga Misalnya Kerajampat Kabupaten Sorong Sedangkan administrasi Wilayah Ada Membaga Ada di Sorong Misalnya kita urus Masalah yang ada Di Rejampat Ditanya Kalian ini Permah di Sorong Kota Sorong Kok Sampai advokasi Ke daerah kami Makanya itu yang Sering terjadi Kepada teman-teman Advokasi Itu juga salah satu Hambatan Hambatan yang kita Ingin melibatkan Pemerintah daerah Misalnya untuk Sama-sama Advokasi Masalah-masalah Yang terjadi Masyarakat Luar biasa Kita tahu Ini Kekerasan seksual Masih banyak Kayaknya semua umur Alhamdulillah Saya juga bukan Korban kekerasan seksual Mediatornya Penengahnya Terus Kalau yang kedua Yang sering terjadi Yang dibilang Sama Bang Hairul Ketua Hairul Itu Terkait dengan tanah Mungkin disitu Karena mayoritas Masih perdesaan Kalau di Khususnya Kalau untuk disorong Itu harus ada Hal-hal yang lebih khusus Misalnya kan Itu ada Undang-Undang Watsus Itu mengadvokasi Segala bentuk Yang bersangkutan Dengan adat Kan kalau misalnya Kita mengurus tanah Di sana Salah satu prasyaratnya Harus ada Pelepasan adat Itu harus terpenuhi Kemudian kadang Yang melakukan Penyerobotan tanah Itu kadang juga Masih ada Hubungan keluarga Dengan korbannya gitu Yang bisa nyerobot tanah Itu dari mana Individu apa Instansi Individu 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 dan individu Tapi kan juga Banyak juga Kelemahan Daripada Lembaga agraria Ataupun Badan pertanahan Itu melakukan Mungkin double sertifikat Ataupun hal-hal yang lain Makanya itu juga Yang sering terjadi Di sana Ataupun juga Ada tanah yang memang Sudah ditinggalkan lama Kemudian dicaplok lah Itu sebagai Tanah Berarti lebih Seringnya Itu individu Dengan individu Dengan individu yang lain Kalau yang baru-baru ini Yang di tangan sekarang Antara instansi Dengan individu Di kota besar Banyak Kota besar juga pasti Masih ada Tapi kalau di sana Lebih ke individu Makanya kemarin Penyelesaiannya juga Tidak ikut penyelesaian Secara litigasi Hanya non-litigasi saja Kami menjadi mediator Mempertemukan Antara si korban Dan si terlapor Kemudian Sebagai saksinya Lembaga hukum juga Untuk permahisi Gimana ya Kalau menurutku Agak susah juga Kalau kita sampai Ke litigasi Kita melibatkan senior pun Kalau misalnya Suka rela Kalau misalnya Dia hatinya terbuka It's okay Tapi kan Kadang Bukan waktunya Untuk mengabdi lagi Ada keperluan yang lain Untuk memenuhi Kebutuhannya Ya itulah Yang jadi kendala Kalau udah sampai Kerana litigasi Pasti mau gak mau Kan non-litigasi ya Makanya kemarin Kan kita juga Antisipasi tuh Kalau misalnya Perkara ini Sampai dibawa ke litigasi Ya tetap kita harus Ada komunikasi dengan senior Yang memang sudah Masuk ke dunia praktisi hukum Yang punya sertifikasi Kalau kita ya Sebagai pintu gerbang Untuk berupaya Menerangkan kepada Setiap pelapor Ataupun siter lapor Wah ini hukumnya Jalurnya kayak gini Ya nyari titik terangnya dulu Seperti itu sih Yang dilakukan teman-teman Di PC pernah Permai Sorong Sudah ngeluk-ngeluk juga Dua ya berarti Kasus tanah Sama kekerasan seksual Seperti dua ini Sering terjadi ya Berikutnya Kendala apa Yang sering dihadapin Sama Permai Sorong Pertama Satu Masalah terkait Disintegrasi juga Antara Satu Sama lain Anggotanya Nah itu pasti adalah Setiap Cabang Saya kira Begitu juga Kemudian yang kedua Masalah dengan Mungkin komunikasi kita Dengan Beberapa lembaga-lembaga Bantuan hukum Yang ada di Karena kan pertama juga Lembaga bantuan hukum Di permai atau di Di luar Di luar Untuk litigasinya kan Oke Masalah litigasinya Kadang juga kita mengalami Kesulitan disitu Karena pertama Penyedia Konsultasi dan bantuan hukum Yang tadinya sudah Dibayai oleh pemerintah Harus punya fee juga Untuk masuk Itu Untuk litigasi Makanya juga Itu yang menyebabkan Bahwa kita permai kan Tidak bisa Untuk berupaya Untuk litigasi kan Menurut litigasi aja Kita punya proses Susah lah Bisa tapi susah Upaya kita ya Seperti itu sih Kayak misalnya kan Masalah pidana terkait Pelecehan seksual yang tadi kan Itu kan juga harus kita Melibatkan tim advokasi Yang nanti Pas perkaranya masuk ke litigasi Ya orang-orang itu Pasti harus terlibat Kami kan ya Cuma untuk Sampai di pintu gerbang aja nih Pintu gerbang kepolisian Untuk memediasi Ataupun Hal-hal yang Sifatnya menerangkan Kepada si korban tadi Karena memang Dari pengurusnya sendiri Masih punya batasan-batasan Tentu ya Yang gak bisa Tanganin Maka seperti itu sih Untuk kendalanya Kalau untuk Kendala si kom daerah Kayaknya tidak ada Semuanya mendukung sih Apalagi masyarakat sana Kan menerima baik juga Berarti secara keadaan Pemerintah Maupun instansi yang lainnya Mendukung lah ya Mendukung kegiatan permahi Tapi yang mungkin Untuk Berarti Yang lembaga bantuan hukum itu Misalnya Apa sih Membutuhkan fee ya Nah itu pada akhirnya gimana Pada akhirnya ya sih Kita melapor ke pemerintah juga Ke kepala bagian hukum juga kan Dan legislasi juga Oke Nah ini gimana nih Kalau untuk perwakilan DPR RI Kemudian perwakilan DPRD daerah Kemudian perwakilan Dari pemerintah Ini gimana nih Kan sudah disediakan Penyedia Advokasi ataupun Lembaga bantuan hukum Kepada masyarakat Yang perlu dibantu Apalagi masyarakat yang Tarafnya kan Dalam kategori miskin gitu Ini gimana Nah Hiring-hiring seperti itu Kalau misalnya memang Upaya mereka mau melakukan Bantuan hukum Dengan sukarela Ya Mungkin jalurnya ya Di lembaga legislatif Dan lembaga pemerintah Sebagai penyedia Kalau memang Mandeknya di lembaga bantuan hukum Yang seperti penyedia tadi Berarti Beralih ke Wadah yang lain ya Kirain dinego Kalau dinego Kita mahasiswa Nggak ada uang Siap-siap Kita hanya punya konsep aja sih Kalau konsep dibeli Kalau dibeli juga Tidak apa-apa Tapi kalau Iya bener-bener Kita ini kan Sudah Apa ya Mau nggak mau ini Kita udah korban kan Korban waktu Korban Gagasan pemikiran Memang ya Benefitnya Itu ada sendirilah Tapi Bukan berarti Sudah pernah dipatok Bukan berarti Mahasiswa tersebut Yang membantu itu Dia Bener-bener gratis Nggak butuhkan dana Malah justru kita yang mengeluarkan dana Itu sebenarnya Nggak Apa ya Nggak betul juga Makanya Sebenarnya Sebenarnya Point place Kita berpermahi Sebenarnya Satu halnya Kita lebih Terang gitu Diberikan pemahaman Terhadap hal-hal Yang sifatnya Penegakan hukum Kita harus kerjasama Bermitra juga Dengan lembaga Yudikatif juga Mulai dari Pihak-pihak polisian Pihak pengadilan Kejaksaan Dan bahkan juga Diterangkan oleh Profesi advokat Dan notaris Makanya itu yang Membantu kami Untuk melakukan Pendampingan Ataupun advokasi Secara nomitigasi Profesi-profesi yang Sebutin tadi itu Mau ya Mau Mau untuk menjelaskan kan Apalagi kan Kalau di Mempercaya Misalnya kan Diberikan pemahaman Itu mungkin Paling lama Durasinya Dua jam Untuk menerangkan Bahwa profesi ini Hal-hal Sifat Keprofesi ini Kayak gini Basic ilmuannya Harus dipakai Seperti ini Jalur-jalurnya Seperti ini Luar biasa Pemerintah Kota Sorong Kota apa Kabupaten Kalau kota sih Kota ya Luar biasa Luar biasa Bismillah lah Kalau udah mendukung Kayak gitu Ya harusnya Apa sih Ya Dari tahun ke tahun Harusnya ada Perkembangan ya Iya bener Terus Harapan Permahis Sorong Kedepannya gimana Untuk Harapan kami Permahis Sorong Jangka pendek dulu deh Jangka pendeknya Kan sekarang kan Lagi di Lagi di luar kota Lagi di posisi Yang ini nih Yang strategis Kira-kira Untuk jangka pendeknya apa Ya gak usah Muluk-muluk juga gak apa-apa Saya pernah berpesan Kepada teman-teman Atau anggota saya Di Permahis Sorong Bahwa Langkah Paling Utama kita Di Papua Di Papua Apalagi Apalagi masalah HAM Itu kan sifatnya Ordinary juga Kalau untuk penyelesaian Seperti itu Sebenarnya kan Target kita harus Menyelesaikan Persoalan HAM Yang ada di Papua Tapi karena kita Lembaganya baru Aktif kembali Dan SDM nya juga terbatas Terbatas Kita bisa advokasi Dengan sesuai kemampuan kita Kalau untuk Jangka panjangnya Pertama kita punya Cita-cita satu Untuk mewujudkan Cita supremasi hukum Yang ada di Kota Sorong Seperti apa Artinya dari Mitra pemerintah Mitra yudikatif Dan mitra mahasiswa Itu harus Menjadi komponen yang kuat Untuk mengadvokasi masyarakat Yang membutuhkan advokasi Berarti Kurang lebih Jangka pendek Sama jangka panjangnya Lebih Peningkatan Pengkawalannya Kualitas advokasi Kualitas advokasi Bagaimana Masyarakat-masyarakat Yang mempunyai masalah Ini bisa tersesekan dengan baik Jadi Kurang lebih Ya kalau bisa sih Meminimalisir konflik Sebelum Konflik itu terjadi Kita perlulah Adanya penyuluhan Sosialisasi Supaya itu tidak terjadi lagi Ya Percuma kalau Malah kita yang capek gitu ya Kalau itu terjadi lagi Terjadi lagi Kita advokasi Terjadi lagi Kita advokasi Nggak berkurang-kurang kan Setiap tahun Sama aja gitu Kayaknya Bagus sih Berarti peningkatan Advokasi ya Advokasi bagi masyarakat Yang memang Memiliki permasalahan-permasalahan Ya khususnya di bidang Yang tadi tuh Yang dua Yang paling banyak itu Tapi ya Kalau saranku sih Memang Perlunya ada sosialisasi Dan penyuluhan tuh Luar biasa Terus Kira-kira Pesan buat semua cabang Pelajaran yang diambil Dari Sorong ini apa? Untuk pesan Dari semua cabang Pertama Keunggulan kita Dari lintas daerah Lintas masyarakat Kita ada di Sorong Apa tuh? Kita menjaga toleransi tadi tuh Walaupun memang kita berbeda Frame politik Ataupun frame politik Ke daerahan Tapi kita masih tetap satu Satunya ya Asas kekeluargaan itu Masih dipakai Artinya konflik Konfliknya hanya dalam Rapat Ataupun beda pemikiran tadi Tapi sampai di luar Profesional ya Harus profesional Profesional Kemudian Kalau untuk DPC-DPC yang lain Yang di daerah-daerah lain Misalnya dari Padang Jambi Sampai di Jayapura Ya kita masih Tetap saudara gitu Artinya Kalau dari masalah Yang ditimbulkan oleh Momen yang kemarin Ya sudah-sudahlah gitu Kita momennya Rekonsiliasi nasional aja Supaya gak ada perpecahan Kan karena sayang juga Kalau DPC-DPC di timur Mati kembali karena Terjadinya Instruktif yang ada di PN Berarti Saya sedikit Ambil Instisarinya tuh Inilah ya Penyatuan Setiap cabang Ya bagaimana Cabang dengan cabang yang lain tuh Saling sharing Silat ruami juga tetap terjaga Harus Ya kalau bisa Ya Apa yang menjadi Suri tauladan Itu bisa ditularkan ke cabang yang lain gitu Biar bisa bermanfaat juga kan Iya Karena tadi Yang aku denger tuh Kan tadi itu Di kampus tuh banyak ya Dari perantauan-perantauan Dari Aceh Dari itu kan Pastikan Ada pengaruhnya Kayak karakteristik Kayak budaya yang Di daerahnya masing-masing Pastikan Di Sorok sendiri juga mengalami nih Perbedaan banyak background nih Benar Iya kan Dan bagaimana Untuk menjaga toleransi itu tadi Jadi Jadi ya inilah yang harus Diambil pelajarannya oleh cabang-cabang yang lain ya Oke Mudah-mudahan sih Kedepannya begitu Amin Ya semua cabang Bersatu kembali Ya kalau misalnya Cabang main ke cabang yang lain Itu harus disambut Benar Ini kan cabang sorong Main ke tanggang Ini tanggang baik juga nih Tetap Sebenarnya Saya juga masih Belum menjamu apa-apa Iya Nanti insya Allah Next kita Kalau ada pembahasan yang kita ingin bahas Nanti kita bikin part 2 ya Part 2, part 3 Kalau ada Nah kebetulan kan Kita juga nih kan ada Mau promosi program kerja sih Sebenarnya program kerja kita Penyuluhan hukum Di kabupaten Raja Ampat Di Kapulawan Kalau misalnya kita ingin Melibatkan DPC-DPC Ayo kita sama-sama Buat program nasional Penyuluhan hukum Di setiap daerah-daerah gitu Tentu kayak gitu Harus melibatkan DPN dok Iya harus melibatkan DPN Harus dong Makanya Ketom Saiful Kalau nonton channel ini Kan harus juga Cepat-cepat lah Iya lah harus lah Ya gimana ya Untuk nasional sendiri Juga masih Belum lah Kalau internal Masih belum terbentuk Belum terbentuk Belum terbentuk Apa ya Secara sistematis ya Secara sistematis Seperti pengurus Dan sebagainya Jadi nanti kalau itu udah clear Saya kira mungkin bisa ke situ Bisa Tapi gak apa-apa Direncanain dulu aja itu Yang program itu bagus tuh Iya Kan saya kira pengennya Dari tahun-tahun sebelumnya Juga jarang ya Kolaborasi antara cabang Dengan cabang yang lain ya Biasanya cabang jalan Masing-masing Siapa tau kan ada yang Mau rekreasi kan Raja Ampat Kebetulan kan ada teman-teman sorong gitu Berapa tiket disana Tiket serting Tiket lumayan Uang pas aja Ya udah Siap-siap Tapi ya Apa Apa yang didapat disana Mungkin Ini ya Apa sih Setara juga Apa yang kita keluarkan Apa yang kita perjuangkan Oke Ya nanti kita Kalau ada pembahasan Nanti kita bikin Part selanjutnya ya Saya yakin juga Masih banyak yang Yang pengen saya gali Cuman Kan karena Pertama kali ya Saya juga Apa sih Laterami sama Ketua Sorong Jadi ya Yang mengkodimah dulu ya Yang kulit-kulitnya aja dulu Benar Sebenernya banyak yang saya Mau ceritakan Tapi karena kita Ikut ritme pertanyaan Jadi ya Terbatas juga Nanti lah Nanti Kita bikin durasi tuh Biasanya Kalau buat wawancara Yang paling cuman Berapa Gak nyampe sejam lah Kalau sejam Misalnya sejam dua jam Itu harus dipotong Biar gak bosen Siap Itu pasti Ngikutin podcast Diko Buzer Cuman Belum buat podcast Ya karena Masih fasilitas Yang ala kadarnya Saya doakan juga Untuk DPC Permahi Tanggrang Bisa sukses Bisa berjaya Dengan hal-hal Seperti ini Bisa Meningkatkan Kualitas Daripada teman-teman SDM yang ada di Tanggrang gitu Dan mahasiswa hukum Ya Akan rugi juga Kalau anda bergabung Dengan DPC Permahi Tanggrang Saya rasa Seperti itu Semua Inilah ya Permahi lah Semua Iya Semua mahasiswa Yang gak gabung Permahi Kalau ada teman-teman Mahasiswa Tanggrang Mau bergabung dengan DPC Permahi Sorong hubungi saya aja Gak apa-apa Tapi ya PP-nya Lihat dulu Tiketnya berapa Gak apa-apa Tadi aja ya Ada Maperca Yang apa PP-nya pesawat Jauh-jauh dari Manoko Hari Dua jam Waduh Gak apa-apa Luar biasa Perjuangannya Mudah-mudahan Apa yang diperjuangkan Itu Setara ya Apa yang didapatkan juga ya Oke Mudah-mudahan Sehat selalu ketua Ya Mungkin itu aja Terima kasih Bagi yang menonton channel ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Saya Rahman Saya Hairul Raha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa